Pemirsa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta malam tadi. Romi langsung digiring ke ruang penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi tak mengeluarkan sepatah kata pun saat tiba di gedung KPK Jakarta malam tadi. Romi yang mengenakan masker penutup wajah dan pakaian serba hitam ini langsung digiring memasuki gedung KPK. Romi menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK terkait dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Selain Romi, empat orang lainnya yang diringkus dalam operasi tangkap tangan juga telah tiba di gedung KPK. Saat ini KPK masih mendalami kasus yang menjerat Romi untuk menentukan status hukum Roma Hurmuzi. Sebelumnya pasca ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, Romi langsung diterbangkan ke Jakarta sore tadi. Romi dan rombongan KPK tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul setengah delapan malam tadi. Dengan pengawalan ketat, Romi langsung dibawa ke kendaraan yang mengantar ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta.